Intro Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Terima kasih sudah mengklik tombol video ini Ada story apa hari ini Jadi hari ini mami mau bikin bolu ketan hitam panggang Simak terus videonya sampai habis Karena pastinya setelah ini mami juga bisa bikin di rumah Untuk bahannya apa aja yang mami butuhkan Mami bisa klik bagian judul, ada kolom deskripsi Mami bisa catat ataupun screenshot sekarang juga Jika adonannya sudah seperti ini Putih-pucat berjejak ya mams Jadi kalau misalnya kita mixer Iya liat, mams bisa liat ya jejak-jejak yang dicinggalkan seperti jejak-jejak mantan Ini tandanya sudah Oke kita ke tahap selanjutnya ya Dan untuk matiin mixer jangan lupa bertahap juga Jangan langsung dari kecepatan tinggi langsung ke op gitu ya mams Pelan-pelan, ketiga, dua, satu Sambil kita angkat mixernya Biar adonannya gak berantakan Oke ke tahap selanjutnya ini mami masukkan juga Tepung ketan hitamnya Dan ini mami saring biar tidak ada yang bergerindil ya Ini sebelum mami mixer dihidupkan Jadi mami lakukan seperti ini Biar tidak berantakan ya mams Tepung ketan hitamnya gitu Oke dan ini mami mixer sebentar aja Sampai tercampur merata Dan mami akan masukkan juga santannya ya mams Yang kita butuhkan kurang lebih 3 sendok makan saja ya Dan mami aduk dengan spatula dengan sistem aduk terbalik seperti ini ya mams Jadi aduknya dari bawah ke luar atau ke atas ya Dan setelah ini mami masukkan juga margarin yang udah mami lelehkan Dan untuk memasukkan margarin cairnya ini mami lakukan secara bertahap ya mams Jadi mami lakukan 2 kali dan kita tetap sama aduknya dari bawah ke atas atau dari bawah keluar seperti ini Dan pastikan ini tercampur merata Tidak ada margarin cair yang mendap di bawahnya Takutnya ini yang mengakibatkan bolunya bantet ya mams Dan juga jangan lupa sebelum kita menggunakan ovennya Kita panaskan dulu 10 menit sebelumnya ya mams Dan ini loyangnya yang udah mami siapkan Untuk kita masukkan adonannya Mami kasih margarin dan juga tepung terigu Oke Setelah adonannya masuk ke dalam loyang seperti ini ya Jangan lupa kita hentak-hentakan Seperti ini ya mams Biar uap udara yang terperangkat di adonannya keluar ya mams Dan ini kita akan siap oven Jadi mami oven selama kurang lebih 50 menit Dengan apinya 175 derajat celcius api atas bawah ya Kita tunggu sampai mengembang seperti ini Tapi 10 menit ya Di tahap 10 menit terakhir ya Karena di bagian atasnya sudah matang Jadi mami ganti ke api bawah saja 10 menit terakhir ya mams Oke dan ini kita tes apakah sudah matang Tes tusuk Tidak ada adonan yang menempel di tusuk satenya ini ya mams Jadi dipastikan kalau misalnya bolu ketan hitam ini sudah matang Oke dan ini mami langsung ya lepaskan aja Atau kita keluarkan bolunya dari loyangnya Dan mams bisa lihat sendiri bagian dari bawah bolu ketan ini cakep banget Mulus ya mams tidak ada apa namanya bolu yang nempel Masih nempel tertinggal di loyangnya Jadi dipastikan kalau misalnya proses pematangannya ini bagus ya mams Dan ini di bagian atas bolunya Mami kasih topping keju untuk menambah citra rasa dari bolu ketannya ya Dan saatnya mami mau cobain Ini bolunya mami potong Mams bisa lihat dong bagaimana mami tuh gak effort banget untuk potong kuenya Karena beneran selembut itu bolu ketan hitam ini ya mams Dan ini mengembang sempurna Wow cakep banget ya mams dari teksturnya aja udah kelihatan Gimana lagi rasanya ini manis ya pas Gak bikin seret di tenggorokan Ya jadi kalau misalnya mau bagi-bagi ke tetangga gak malu-maluin Wow Tidak kelihatan mau wis banget dan lembut pastinya Gimana mams suka sama video ini Kalau misalnya suka jangan lupa dikasih like-nya Jika ada pertanyaan mengenai resep ini Ataupun ide masakan apa yang mami mau buat Bisa tulis komentarnya di kolom komen ya Dan share resep ini ke sosial media jika bermanfaat Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya Daaah Assalamualaikum